Mari Jemaah Tuhan kita mau bersorak dan meninggikan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih. Sampai semuanya pengharapan bertelora dalam kita, berkemulia namamu Yesus Tuhan. Kita berkirim dengan kuasa, sebab roh yang dasyat berserta kita. Sekarang saatnya bangkitnya takkan, Yesus lah Raja pemenang. Untuk semuanya dia berkuasa, tak diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan tergocongkan. Sampai semuanya pengharapan bertelora dalam kita, duka kuliah namamu Yesus Tuhan. Bang, bang, pararam, bang, pararam, 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 pararam. Sekarang saatnya bangkitnya takkan, nama yang besar, Yesus lah Tuhan. Sekarang saatnya bangkitnya takkan, Yesus lah Raja pemenang. Untuk semuanya dia berkuasa, tak diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan tergocongkan. Sampai semuanya pengharapan bertelora dalam kita, duka mulia namamu Yesus Tuhan. Duka mulia namamu Yesus Tuhan. Pang, pang, pararam, pampam, pararam, pampam, pararam, 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 pararam. Mari Jemahtuhan kita mau bersorak kemenimikan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih. 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 sesi pertemuan semua yang melayani di setiap jabatan pelayanan dan semua yang sedang melayani adalah wajib wajib hadir dan kehadiran anda melalui, ya kita daftar melalui link yang ada ataupun scan lah, dan semua yang melayani, live kids live worship, live osher live, apa lagi semua semua, semua jabatan HOD dan semua, semualah wajib datang so ini adalah untuk kita nama pun empowering so we need to come lah itu adalah kita punya minggu hadapan selepas ibadah 6 ribu-an itu hari ahad hari ahad selepas ibadah, kita boleh keluar lunch, and then balik lagi ke gereja, jam 2 ok, dan seterusnya info kita haa, baju BM live eh ini baju live, dia ada 2 ok, baju live yang warna hitam, yang kita tengok yang warna hitam dulu ok, warna hitam ini baju live, dia ada bentuk love ok, dan yang satu lagi adalah berwarna navy blue ataupun biru kegelapan ok, kegelapan ok, kegelapan biru gelap lah biru gelap navy blue ada agak gelap sikit lah ok, itu adalah baju tema which is reach in, out, and up itulah dia so, kedua-duanya ok, jangan silap lah satu ada 29 ringgit tapi dua-dua dia harga dia sama dah 29 ringgit 29 ringgit ok, sekiranya anda ingin menempah boleh hubungi pastor Raymond kita ok, seperti ada di screen anda nombor telepon dia di situ ambil ambil cepat ok, ok ambil dan kita bagi kita punya details berapa pieces ataupun size kita nanti dia akan bagi juga lah size dia ikut ukuran sebab lain baju lain sizing dia juga lain dia punya ukuran so pastor Ray akan bagi kita ukuran itu dan dari sana kita boleh rujuk sama ada kita SK MK LK apakah ok dan booking itu berserta dengan tempahan itu berserta dengan bayaran terus dan first badge adalah pada bulan ini so cepat-cepat bagi nama dengan pastor Ray supaya kita dapat kita adalah badge yang terawal dapat baju itu supaya lepas ini kita datang pergi mana-mana ini baju saya ok alright terima kasih dan yang seterusnya adalah yang kepada kita yang ada di gereja dimohon kerjasama kita semua silent phone kita ataupun letak di dalam set kan di dalam mode sunyi silent apa senyap sunyi pula mode senyap ok ataupun boleh off boleh juga lah supaya tidak mengganggu ibadah kita dan mungkin kepada anak yang ditenangkan melalui phone selalunya begitu kan digalakkan untuk bawa earphone juga lah untuk mereka ok next time itu untuk kita punya pengumuman di gereja dan seterusnya pada hari ini tiada live kids ok pada hari ini tiada live kids so be alert lah maybe next week next week akan ada dan yang seterusnya adalah Thursday live prayer kita pada minggu ini hari kamis jam 8 wow dah macam pengumuman di TV ok pada minggu ini ok so saya menggalakkan semua jemaat gereja BM live mari kita bersekutu bersama di dalam prayer ini dan masa ini juga kita menguatkan satu sama lain and then it's everything lah ok because daripada saya kesaksian daripada saya sendiri saya rasa macam saya dikuatkan melalui bersama dengan prayer TLP kita panggil TLP canggih sikit ok TLP kita so see you guys wow see you guys kamis 8 malam dan link zoom akan di sharekan kepada kita di dalam grup dan kepada yang tidak ada info boleh tanya saya ingin berserta saya tidak jumpa link dia dekat mana-mana just inform pesteri men kita ok so itu sahaja pengumuman kita pada hari ini wow banyak pengumuman kita ok terima kasih karena mendengar dan setia ok mari kita saya ajak semua tim yang mulai ini ambil tempat masing-masing dan kepada semua mari kita bangkit berdiri kita siapkan diri kita pada hari ini untuk memuji dan menyembah dan mendengar firman dia pada hari ini dan kita serahkan segala apa yang kita lalui sepanjang minggu ini kita ingin serahkan kepada Tuhan kita hari ini kita ingin memuji menyembah dan terus memuliakan walau apapun yang kita lalui ok walau apapun yang kita lalui hari ini harinya kita terus terima kasih dan terima kasih haleluya haleluya mari haleluya bapak di syurga bapak yang sungguh baik bapak yang penuh kasih haleluya Tuhan terima kasih Tuhan Yesus Tuhan pada hari ini mengucap syukur terima kasih karena engkau telah memberikan kami nafas baru pada hari ini bangkit ya Tuhan merasakan berkatmu pada hari ini ya Tuhan haleluya terpuji namamu Tuhan Yesus haleluya Tuhan kami angkatkan namamu ya Tuhan karena kebesaranmu ya Tuhan hanya engkau hanya engkau ya Tuhan ala bapak kami oh Lord Jesus haleluya pada hari ini ya Tuhan kami ingin terus memuji menyembah engkau ya Tuhan Yesus Kristus lewat apapun yang telah kami lalui sepanjang minggu ini baik apapun kegumulan kami ya Tuhan Yesus Kristus kami ingin terus mengucap syukur kepada engkau ya Tuhan karena engkau telah memampukan kami sehingga kami dapat berada di tempat ini ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan Yesus Kristus bersama sedara-sedari kami keluarga kami rakan-rakan kami ya Tuhan haleluya terima kasih ya Tuhan atas kasihmu ke atas kami oh Lord Jesus thank you Lord thank you haleluya Tuhan ini kami anak-anakmu ya Tuhan Yesus Kristus segala apa yang kami alami ya Tuhan sepanjang minggu ini ada sakit fizikal mental emosi ataupun kekecewaan ya Tuhan Tuhan kami serahkan ke dalam tanganmu ya Tuhan mampukan kami lewati semua ini ya Tuhan kau berikan kami terus kekuatan ya Tuhan Yesus Kristus oh Lord Jesus kau pakai kami ya Tuhan kemana pun kami pergi ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami biar kami ya Tuhan Yesus apa yang kami lakukan apa yang keluar daripada mulut kami ya Tuhan memberi berkat kepada orang di sekeliling kami ya Tuhan walaupun dalam kesukaran hidup kami orang di sekeliling kami melihat ya Tuhan engkau di dalam kehidupan kami engkau yang memberikan kekuatan ya Tuhan oh Lord Jesus haleluya haleluya thank you Lord haleluya thank you Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus Kristus kau hadir di tempat ini ya Tuhan haleluya haleluya kepada mereka yang berada dimanapun di saat ini melalui YouTube Lord Jesus Christ engkau hadir di tempat mereka di saat ini ya Tuhan biar mereka merasakan rohmu bersama dengan mereka di saat ini merasakan hadiratmu ya Tuhan Yesus Kristus di hari ini ya Tuhan supaya Tuhan mereka mendapatkan healing Lord Jesus suka cita melalui puji dan sembah serta firman yang telah akan didengar sebentar lagi ya Tuhan Yesus Kristus haleluya Lord Jesus yes Lord Jesus haleluya Tuhan engkau pakai semua kami yang melayani ya Tuhan Yesus Kristus baik dari asya baik dari media worship musician singer semua ya Tuhan malah hambamu yang akan memperdengarkan kami firmanmu sebentar lagi ya Tuhan Yesus Kristus kau urapi setiap kami ya Tuhan Yesus oh Lord Jesus biarlah apa yang kami lakukan ya Tuhan memberi berkat ataupun memberkati orang lain ya Tuhan orang dapat melihat ya Tuhan engkau melalui apa yang kami lakukan engkau dilihat melalui pelayanan kami ya Tuhan biar kami dapat melayani engkau penuh kerendahan hati ya Tuhan dan namamu terus dimuliakan melalui apa yang kami lakukan Lord Jesus oh haleluya haleluya Tuhan ini doa kami ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami serahkan semuanya dalam tanganmu pada hari ini karena kami ingin bebas untuk memuji menyembahmu ya Tuhan pada pagi ini ya Tuhan kami ingin merasakan healing daripada engkau kami ingin merasakan sukacita merimakan sukacita daripada engkau pada pagi ini ya Tuhan oh haleluya Tuhan Yesus Kristus haleluya 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 amin selamat beribadah semua haleluya haleluya sekali lagi kita berikan pujian kepada Tuhan kita haleluya haleluya mari kita siap untuk memuji Tuhan pagi ini amin haleluya kita mau bangkit serukan nama Yesus maju nyatakan kuasanya kita buat iblis kementar kalahkan tipu dayanya kita buat iblis kementar dengan kuasa namanya sekali lagi bangkit bangkit serukan nama Yesus nama Yesus maju maju nyatakan kuasanya kita buat iblis kementar kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya nama Yesus nama Yesus menara yang kuas amin nama Yesus kota benteng yang teguh nama Yesus kalahkan semua musuh nama Yesus di atas segalanya amin sekali lagi kita nyatakan bangkit 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 serukan nama Yesus bangkit maju nyatakan kuasanya kita buat iblis kementar kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya nama Yesus nama Yesus menara yang kuat nama Yesus kota benteng yang teguh nama Yesus nama Yesus kalahkan semua musuh nama Yesus di atas segalanya sekali lagi nama Yesus nama Yesus menara yang kuat amin nama Yesus kota benteng yang teguh nama Yesus kalau Yesus kalahkan semua musuh nama Yesus jataka nama Yesus nama Yesus walaupun jatakan nama Yesus nama Yesus jataka di atas segalanya nama Yesus jataka nama Yesus jataka nama Yesus Haleluya, haleluya Kita mau untuk tetap terus Serukan namanya Karena Tuhan kita Maha besar, maha kuasa Amin, haleluya Mari kita katakan Tuhanku Tuhanku maha besar Tuhanku maha kuasa Raja segala raja Dia tak akan tergoyakan Dia tak akan terkalahkan Dia hidup dan berkuasa Kita serukan Serukan namanya Yesus Tuhan Raja Segala kuasa tunduk Dalam namanya Dia luar biasa Dia luar biasa Berkasa mulia Yesus nama di atas Segala nama Amin Haleluya Tuhan kita maha kuasa Sekali lagi kita katakan Tuhanku Tuhanku maha besar Tuhanku maha kuasa Raja segala raja Dia tak akan terkalahkan Dia tak akan terkalahkan Sebab dia hidup Dia hidup dan berkuasa Amin, mari kita serukan Serukan namanya Yesus Tuhan Raja Yesus Tuhan Raja Yesus Tuhan Raja Sagala kuasa tunduk Di dalam namanya Tuhan kita luar biasa Januar biasa, berkasa mulia Yesus nama di atas segala nama 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 Haleluya Haleluya, terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak besar kuasamu Tuhan Dan kami mau untuk mengikutmu Bapak Kami mau biar kasihmu Tuhan Kuasamu, hadiratmu Tuhan Yang semakin bertambah dan kami semakin berkurang Tuhan Haleluya Bapak haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu, ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengirim Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus. Sekali lagi kita angkat sembah kita. Yesus. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Mari kita bawa hati kita. Ku bawa hatiku, menyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengirim Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sembah dia. Su. Oh kami mau mengikut tu, yesusimana? Untuk soalimu. Ku mengirim Yesus, kami mau mengirim Yesus. Ku mau mengirim Yesus. Terima kasih Yesus. Mengikut Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hakku untuk Mengenal kehendaknya Di hidupku Mengiring Yesus Itulah kekuatan hidupku Ku yakin adukannya mampu Jadikanku hamba Yang terkenal selalu Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kami mau naikkan syukur padamu Tuhan Yesus Ku bersyukur padamu Tuhan Atas kasihmu Ku bermasmur Bagi namamu Yang kudu Sebab engkau kebenaranku Padamu ku percaya Tetap amulia Tuhan ku Ku rindu Menyatakan Mari kita tinggikan Tinggikan dirimu Mengatasi Langit Kebesaranmu Kebesaranmu Tuhan Tuhan Mengatasi Tuhan Bumi Tinggikan Tinggikan dirimu Mengatasi 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 Langit Kemuliaan Kemuliaanmu Tuhan Mengatasi 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 Bumi Haleluya Yes Lord Sekali lagi Kita mau bersyukur Kepada Tuhan Ku bersyukur Padamu Tuhan Atas kasihmu Kami mau bermasmur bagimu Ku bermasmur bagi namamu yang kudus Sebab engkau kebenaran Yes Lord Sebab engkau kebenaran Hanya padamu kami percaya Tuhan Padamu ku percaya Betapa mulia yang kau dalam hidup kami Betapa mulia yang Tuhan ku Ku rindu Menyamat Mari kita Tinggikan Tuhan kita Tinggikan dirimu Tuhan Terima kasih Mengatasi Langit Kebesaranku Kebesaranku Tuhan Mengatasi Bumi, tinggikan dirimu Mengatasi lagi Kemuliaanku Tuhan Mengatasi Bumi, tinggikan dirimu Mengatasi langit Kebesaranmu Kebesaranmu Tuhan Mengatasi bumi Tinggikan dirimu Mengatasi langit Kemuliaanku Tuhan Kebesaranmu Tuhan Kemuliaanku Kemuliaanku Tuhan Mengatasi bumi Haleluya Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Kami tinggikan Nama Yesus Kami tinggikan Namamu Nama Yesus Nama yang diatas segala bangsa Diatas segalanya Nama yang kami puji Dan sembah Karena kami tahu Tuhan Bahwa nama Yesus Yang layak Dipuji Layak Ditinggikan Diagungkan Dimuliakan Di bumi ini Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Sebentar lagi Tuhan Kami ingin mendengarkan Sabda firmanmu Kami berdoa Kiranya firmanmu Pada pagi ini Akan menerangi Setiap hati Fikiran kami Tuhan Dan kami juga berdoa Kiranya roh kudus Semua melayani setiap kami Baik yang hadir Di dalam gereja ini Bahkan yang menonton Melalui Live streaming Kami berdoa Kiranya roh kudus Engkau melayani setiap kami Pada pagi ini Tuhan Di dalam kami Mesiapkan hati kami Untuk mendengar firmanmu Tuhan Kau diamkanlah suara-suara Yang bukan daripada Tuhan Roh-roh jahat yang ingin Mengganggu fikiran kami Kami berdoa Di dalam nama Yesus Engkau lupukan semua itu Dengan kuasamu Dan biarlah suara Daripada firmanmu Yang kami dengar bersama Pada pagi ini Pakailah Urapilah hambamu Tuhan Pada pagi ini Biarlah setiap kata-kata Yang keluar daripada Bulut hambamu ini Tuhan Adalah daripada Isi hati Tuhan sendiri Dan kami serahkan Sebelumnya Waktu dan masa ini Kedalam tangan Tuhan Biarlah hadiratmu Menguasai ruang kami Haleluya Tuhan Tuhan Kami juga ingin mengambil kesempatan Pada saat ini Untuk berdoa Bagi kedua negara Yang saat ini Yang di dalam kesusahan Ketegangan Dan juga Kemungkinan Akan menghadapi peperangan Tuhan Dan ini Doa kami Bapak Untuk kedua negara ini Rusia dan Ukraine Kami berdoa Agar Negara ini Tuhan Yesus Dan kami berdoa Untuk setiap rakyat-rakyat mereka Pada saat ini Tuhan Agar mereka diberi Damai dan ketenangan Pada saat ini Dalam menghadapi kesusahan Ini Tuhan Yesus Dan kami percaya Tuhan berdaulat Di atas semuanya Dan kami hanya Mampu berdoa Tuhan Untuk keadaan ini Agar diadaannya Terjadinya Perkara yang tidak diingini Tuhan Yesus Engkau sertailah mereka Yang dalam kedukaan Pada saat ini Sertailah mereka Yang di dalam Kedahan yang tidak Yang sakit Bahkan juga Mungkin mereka yang Bergumul Di negara ini Tuhan Yesus Dan kami serahkan Kedua Rusia Dan Ukraine Dalam tangan Tuhan Dan biarlah Tuhan capur tangan Intervensi Dalam kedua Negara ini Haleluya Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amen Haleluya Jemaat Tuhan Sila ambil tempat kita Masing-masing Dan terima kasih Worship Leader Kerana Dan tim pimpin pujian Kerana sudah memimpin Kita semua Di dalam kita Menyanyikan Pujian bagi Allah kita Yesus Kristus Shalom dan selamat pagi semua Harap kita semua Dalam keadaan yang baik Kedahan yang sehat Dan juga Sebentar lagi Kita akan mendengarkan Firman Tuhan Dan pada pagi ini Saya ingin membawa kita Dengan firman Tuhan Yang ada Kaitan dengan nama Ya Kaitan dengan nama Dan persoalan saya Bagi kita pada pagi ini Apa ada Dalam sebuah nama Apa ada Dalam sebuah nama Kalau kita menamakan sesuatu Pasti ada Erti Atau sesuatu Yang terkandung Di dalam nama itu Betul Ya contoh Kalau kita bagi nama Kucing kita Atau Anak anjing kita kan Ada yang bagi nama dia Suatu Untuk menggambarkan sesuatu lah Mungkin Anjing dia Gede Kita bagi nama dia Cabi Ya mungkin kucing dia Macam mana Rupa dia Kita bagi Nama dia Comel Manis lah Tapi nakal juga kan So di dalam sebuah nama ini Kadang-kadang kan Dalam sebuah nama Belum tentu juga Dia cun Dengan sifat Atau penampilan Kepada anak Atau sesuatu Yang kita berikan nama So Kerana Sangat pentingnya Nama ini Apa yang pentingnya Penting di dalam nama ini Ada erti Yang terkandung Sebuah nama Menyatakan inti Sifat Atau Reputasi Seseorang Dan di dalam nama itu Juga ada Keistimewaannya Pernahkah anda terfikir Kenapa anda diberi Nama Contoh Pastor Raymond Kenapa nama anda diberi Nama Raymond Macam Siapa lah Kamu tanya sendiri lah Oh kenapa nama saya Nama saya Roy Kenapa nama saya Siapa lagi nama orang Okay Dia paham Okay So disitu Menurut sebuah artikel Surat kabar Dari New York Times Anak-anak di Afrika Sering diberi nama Mengikut nama Tokoh terkenal Peristiwa khusus Atau keadaan yang bermakna Penting bagi orang tuanya So ini adalah satu cerita Ketika seorang doktor Memberitahukan orang tua Dari seorang bayi Bahawa anaknya yang sakit Tidak dapat disembuhkan Hanya Tuhan yang tahu Apakah ia akan hidup So mereka Memberi nama anak mereka itu God knows Atau Dalam bahasa kita Allah tahu Dan seseorang berkata Ketika Anak mereka Diberi nama Enough Atau Cukup Kerana ibunya telah Melahirkan 13 Anak Dan ia anak yang terakhir So Kadang-kadang ada maksud Kan Di sebuah nama Dan bahkan dalam Hal yang tertentu Juga Nama itu Ada Erti Dan saya ingin menunjukkan kita Dengan Okey Saya harap dia nampak Right Nama yang terpanjang Di dunia Dimiliki oleh Seorang lelaki Jerman Seorang lelaki Jerman Saya harap kita dapat baca Nama dia lah Dan lelaki asal Jerman itu Ialah Ini nama dia Adolf, Blaine, Charles, David, Earl, Frederick, Gerald, Hubert, Irving, John So menurut kisah Kenapa nama dia begitu panjang So nama singkatnya Herbert, Blaine Ini pun susah sebut juga Bila singkat lah Membelit lidah Wolf, Sheikh, Lech, Nenau, Sing, Berdof So menurut kisahnya Kenapa dia Membuat namanya begitu panjang Ada yang berkata Ini semua nama datuk Dia cousin Dia Anak buah dia So Begitu panjang Nama begitu So ini satu idea lah Untuk tahun ini Siapa mau beri nama anak panjang Silahkan Okay So soalannya Kembali lagi Apa ada dalam sebuah nama Okay Apabila saya menunjukkan gambar ini Semua kenalkah? Okay Siapa nama dia? Full name lagi tu Cristiano Ronaldo Okay Apa reputasi dia yang kita tahu? Dia adalah seorang Pasti Raymond kata dia seorang chef Okay Okay Dia adalah seorang pemain bola Dan Dia adalah seorang pemain bola yang Terhebat di dunia Betul? Ada setuju? Okay Ada yang juga Geleng-geleng kepala Sebab ada yang Kau kata ada lagi yang satu yang lebih baik Mungkin Messi lah tu Okay Okay Banyak yang senyum sini minat Messi lah Okay saya ada bias sikit malam pagi ni Kamu tahu sudah mana satu yang saya minat lah Okay So Kita kenal dia sebagai Seorang pemain bola Dan reputasi dia pun Ya ada yang setuju bahawa dia adalah seorang pemain yang hebat Ya dan karakter dia pun kita tahu Kerana melalui fisik dia Orang yang sangat jaga Kesehatan Juga jaga pemakanan dia Seperti Sebelum ini Masa Euro 2020 Kalau tidak silap Ada satu insiden Dimana dia Menolak Tin Coca-Cola tu Kata botol Coca-Cola tu Dan dia menaruhkan air Dia berkata Bagus sedikit minum air Daripada Coca-Cola So itu sudah kita tahu Dia adalah seorang yang Sangat menjagakan Fisik badannya So ini Dari gambar pun kita tahu Nama seseorang itu Membawa Erti If you name your son Mungkin daughter juga Kalau terlalu obsessed Atau minat main bola Ronaldo Mungkin dia kalau perempuan Ronaldinia So Kita tahu Oh mungkin Orang ini pun minat main bola Macam itu Jangan saja nanti dia jadi Kau main badminton pula Okay So Begitulah Kita tahu dari nama pun ada erti Ada maksud Dan Di dalam Alkitab juga Sama seperti Berbagai budaya Di zaman sekarang Nama memiliki makna yang Istimewa Contoh Abraham Sebelum itu namanya Abraham So diberikan nama Abraham Maksudnya Bapa kepada banyak Bangsa Okay Dan Adam Kalau ikut dia punya Terjemahan asal Maksudnya Manusia Dan juga Nuh Beristirahat Dan Yehuda Atau Judah Memuji Itu Saya pilih untuk nama anak saya lah Judah Dan contoh Ada lagi nama-lama lain Contoh misalnya Nama Habel Tahu kan Cerita Abel dan Kain Nama Habel Yang artinya Hembusan nafas Atau Hembusan nafas Kesiasaan So mungkinlah Agaknya Berhubungan dengan garis Hidupnya yang berumur pendek Iaitu Bagaikan Sebusan Nafas Lalu hilang Dan juga Nama Isau Nama Isau Kalau kamu baca dalam Kitab Kejadian Merujuk kepada Ciri fizik dia Maksudnya Isau itu yang Berbulu So dari semua nama ini Ada makna Kalau orang dulu-dulu Mereka bagi nama ini Bukan sebarangan tau Kalau tengok Ada nama orang Nama singa Buaya Pasti ada peristiwa Pasti juga ada maksud Walaupun lucu Kan Tapi Pasti juga ada cerita Sebaliknya Bukan sebarang dia bagi nama anaknya Buaya Singa Apa lagi Macam-macam lah So Ada satu nama Yang akan kita lihat bersama pada pagi ini Iaitu nama Yesus Nama Yesus So apa erti Nama Yesus Di dalam Matius fasal 1 ayat 21 Ketika membawa berita kelahiran anak Allah Seorang melekat Memberintah Yusuf Untuk memberi nama anak Maria Iaitu Yesus Kerana Dialah yang akan menyelamatkan umatnya Dari Dosa Mereka Dan nama Yesus Dan nama dia pun Sesuai dengan Karakter di dalam dirinya So nama Yesus Bukan sekadar Gelar Sekadar gelar Macam mana katakan Menyelamatkan umatnya Dari dosa Tetapi itu juga Mencerminkan Tindakan yang Dilakukannya Ya Dia lakukan dalam Perwujudan keselamatan Bagi manusia Yang Secara detailnya Jatuh dari dosa Ya So itulah maksud nama dia Dan nama itu berasal dari Dua kata Ibrani sebenarnya Ya Satu iaitu Dalam bahasa berani Dia dipanggil Yehoshua Secara pendek Dia yang maksud Menyelamatkan So nama Yesus ini Memang maksud Dia menyelamatkan Dan juga Dia dipanggil Jesus Christ Yesus Kristus Kerana Kristus itu maksudnya Mesias ya Juru selamat So itulah Maksud Nama dia Dan juga Dia Bukan hanya Memegang nama itu Sebagai hanya gelar Tetapi dia juga Mencerminkan Maksud saya Dia bertindak Sesuai dengan Nama yang diberikan So Di dalam firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada pagi ini Kita akan melihat Apa yang ada Di dalam nama Yesus Mari kita sama-sama buka Di dalam kisah para rasul Fasal 4 Ayat 1 Hingga 12 Kisah para rasul Di dalam perjanjian baru Fasal 4 Ayat 1 Hingga 12 Dan saya akan bacakan untuk kita sama-sama Dan Peristiwa yang berlaku Di dalam fasal ini adalah Di mana Petrus dan Yohanes Mereka menghadapi Berhadapan dengan mahkamah agama Dan nanti kita akan Saya akan ceritakan keseluruhannya Bagaimana mereka boleh Ada di dalam mahkamah agama ini So mari kita sama-sama melihat Di dalam ayat 1 Di dalam fasal 4 Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak Mereka tiba-tiba didatangi Imam-imam dan kepala pengawal baik Allah Serta orang-orang saduki Orang-orang itu sangat marah Kerana mereka mengajar Orang banyak Dan memberitakan Bahawa dalam Yesus Ada kebangkitan Dari antara orang mati Mereka ditangkap Dan diserahkan ke dalam tahanan Sampai keesokan harinya Kerana hari telah malam Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu Banyak yang menjadi percaya Sehingga jumlah mereka menjadi Kira-kira 5,000 orang laki-laki Pada keesokan harinya Pemimpin-pemimpin Yahudi Serta tua-tua dan ahli-ahli taurat Mengadakan sidang di Yerusalem Dengan imam besar Hanas dan Kayafas Yohanes dan Alexander Dan semua orang lain yang termasuk Keterunan imam besar Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu Dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini Dengan kuasa manakah Atau dalam nama siapakah Kamu bertindak demikian itu Maka Petrus penuh dengan roh kudus Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua Jika kami sekarang harus diperiksa Kerana suatu kebajikan kepada seorang sakit Dan harus menerangkan dengan kuasa manakah Orang itu disembuhkan Maka ketahuilah oleh kamu sekalian Dan oleh seluruh umat Israel Bahawa dalam nama Yesus Kristus Orang Nazaret Yang telah kamu salibkan Tetapi telah dibangkitkan Allah Dari antara orang mati Bahawa oleh kerana Yesus itulah Orang ini berdiri dengan sehat sekarang Di depan kamu Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Iaitu kamu sendiri Namun ia telah menjadi batu penjuru Dan keselamatan tidak ada Di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Kenapa Petrus dan Yohanes Dihadapkan di dalam mahkamah agama So cerita ini kembali Di dalam fasal 3 Pada suatu petang Dimana Petrus dan Yohanes Mereka berjalan menuju kebaik suci Dan di dalam perjalanan mereka itu Mereka melihat seorang Tua yang lumpuh Dan orang tua ini dia bukan hanya lumpuh saja Tapi lumpuh dari kecil Dari kecil, dari lahir Dan mereka melihat Orang tua ini meminta sedekah Daripada orang-orang yang jalan masuk Daripada kebaik suci Dan pada masa itu Petrus melihat kepada orang tua itu Dan orang tua itu melihat kepadanya Dan menurut firman Tuhan berkata di sini Dalam ayat 5 mengatakan Orang itu menatap mereka dengan harapan Yang akan mendapatkan sesuatu dari mereka Dia melihat Petrus, Yohanes Dengan suatu harapan Dia akan mendapatkan sesuatu daripada mereka Dan apabila Petrus melihat kepada orang tua itu Dia berkata kepadanya Emas dan perak Tidak ada Tidak ada padaku Tapi apa Yang ku punyai Ku berikan Kepadamu Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret Berjalanlah Dan apa yang berlaku Orang tua ini bangun Dan dia berjalan Dia bangkit dan dia berjalan Dan peristiwa ini Membuat sesuatu kekecohan Yang banyak menarik perhatian orang ramai Kerana apa Kerana yang pertama Orang tua ini mereka kenal siapa dia Orang yang sudah lumpuh sejak kecil lagi Sejak lahir lagi Dan yang kedua Kerana dia boleh terus berjalan Nah Kalau orang yang lumpuh pun Kalau disembuh Secara medikal Dia harus belajar Berjalan Seperti seorang bayi Yang belajar Berjalan Tetapi ini tidak Menurut firman Tuhan mengatakan Ia melonjak berdiri Lalu berjalan kian kemari Dan mengikuti mereka Kedalam baik Allah Ini bukan lagi belajar berjalan Berjalan sedara sedari Terus lonjat lagi Berjalan kian kemari Kamu mijit lah Rupa dia ada kaki Berjalan sudah Orang pun Wui 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 Dia berjalan Dia macam Hal yang mengejutkan Menarik banyak perhatian orang di bayi suci pada masa itu Dan lebih lagi Dia mengikut mereka ke bayi suci Dia mengikut mereka ke bayi suci Berjalan Berjalan dan melompat-lompat Nah Lagilah menarik banyak perhatian orang Dan serta memuji Allah Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah Dan mereka mengenal dia Firman Tuhan kata So oleh itu, itu banyak menarik Perhatian orang Oleh itu Banyak yang bergumpul di bayi suci Disitulah Petrus menggunakan kesempatan ini Untuk memberitakan Injil Tentang siapa yang menyembuhkan orang tua ini Bukannya dia Bukannya Yohanes Tetapi Yesus Kristus Dan dia tegaskan lagi Yang mereka Tolak Yang mereka reject sebelum ini Dan di dalam ayat 16 mengatakan Dalam fasa 3 Dan kerana kepercayaan dalam nama Yesus Maka nama itu telah menguatkan orang Yang kamu lihat Dan kamu kenal ini Dan kepercayaan itu Telah memberi kesembuhan Kepada orang ini Depan kamu semua Inilah kesaksian mereka Tentang Nama Yesus So Oleh itulah Petrus dan Yohanes Dihadapkan di dalam mahkamah agama Kerana Mereka Mendengar Tentang nama Yesus ini Kerana sebelum ini Yesus disalibkan Dan bagi mereka Yesus itu Sudah nadai Sudah mati Tetapi Kenapa Orang Dua orang ini Dengan orang tua ini Sebut-sebut lagi nama orang itu Ya itu Menjadi satu Apa Mungkin Mereka tersandung Mendengar nama itu Oleh itu Mereka berhadapan di mahkamah agama Dan kita lihat Siapa yang hadir pada masa itu Ya Orang-orang saduki Yang tidak percaya dalam kebangkitan Orang ahli falai farisi juga Yang tidak suka dengan Yesus Mereka ini yang hadir Termasuk imam besar Tetapi Itu tidak Itu tidak Menghalang Petrus Dan Yohanes Untuk terus bersaksi Tentang orang Yang bernama Yesus Dan kalau kita lihat Di sini Di dalam ayat 10 Mereka tidak hanya Sebut Yesus saja Tapi Yesus Kristus Orang Nazaret Kerana Di dalam firman juga Pernah berkata Di mana Seorang imam Atau Seorang Hadith Taurat bertanya Adakah Apakah yang Yang baik datangnya dari Nazaret So Mereka Kasih Tekankan lagi Supaya Mereka merasa Tekanan itu Ya Yesus Kristus Orang Nazaret Yang telah Kamu salibkan Mereka kata Di sini So Di dalam Nama Yesus ini Saudara-saudari Dia banyak Menarik Perhatian Ada yang Gembira Mendengar Tentang nama Yesus ini Tetapi Ada juga Yang tidak senang Yang tidak senang ini Adalah Orang yang Menolaknya Orang yang Tidak Suka Dengan dia Dan kita Akan belajar Tiga perkara Yang sangat simpel Pada pagi ini Tetapi Dia akan juga Memberikan satu Impak Kepada kita Kerana kita Akan melihat Apakah Yang ada Apa ada Di dalam nama Yesus Yang pertama Di dalam nama Yesus Ada Kebangkitan Di dalam ayat Dua Yang berkata Orang-orang itu Sangat marah Kerana mereka Mengajar Orang banyak Dan memberitakan Bahawa dalam Yesus Ada kebangkitan Dari antara Orang mati Mereka Mengajar Dia katakan Di sini Dan memberitakan Tentang Kebangkitan Yesus Kebangkitan Yesus ini Menjadi satu Hal Yang tidak Senang Bagi mereka Imam besar Orang saduki Apatah lagi Yang tidak percaya Dengan kebangkitan Dan juga Ahli farisi Kerana mereka Menolak Kristus Dan satu lagi Kerana mereka Anggap Yesus itu Sudah mati Tetapi Petrus dan Yohanes Membuktikan Kepada kita Di sini Bahawa Yesus itu Hidup Dan bangkit Gimana Buktinya Mereka Memberitakan Dan mereka Mengajar Tentang Yesus Saudara-saudari Maukah kita Mengajar Dan memberitakan Tentang sesuatu Yang tidak Bermakna Atau sesuatu Yang tidak Ada Erti Kenapa Mereka Memberitakan Injil Ya Rasul-rasul Murid-murid Yesus ini Sampai ditindas Baik pun Sampai Dibunuh Kerana mereka Memegang pada Satu kebenaran Dan kebenaran Itulah Yang membuat Iman mereka itu Tulin Ya Real Betul Iaitu Kebangkitan Kristus Kerana Kalau tiada Kebangkitan Apapun Yang kita Lakukan Pada hari ini Bebaik pun Ibadah Berdoa Selama ini Memuji Memuliakan Yesus itu Tidak Bererti Kerana Dia tidak Bangkit Kerana Dia mati Tetapi Kerana Oleh dia Bangkit Yohanes Dan Petrus Dan murid-murid Yesus yang lain Mereka Menyebarkan Injil Sampai Keseluruh Dunia Dan juga Sanggup Mati Untuk Kebenaran Ini Dan kenapa Kita Hari ini Masih Memuliakan Memuji Yesus Percayakan Yesus Juga ketika Kita di dalam Kesusahan Tidak lari Kepada Lain Pengaruh-pengaruh Lain Kerana Ada Kebenaran Di dalamnya Dan kebenaran Itu adalah Kebangkitan Yesus Bagi orang Yang percaya Dalam Kebangkitan Yesus Juga Mengalami Kebangkitan Di dalam Dirinya Amin Kebangkitan Secara Rohani Dan Kelak Kita juga Akan Mengalami Kebangkitan Yaitu Dengan Tubuh Yang Baru Itu Suatu Janji Yang Tetap Akan Jadi Oleh itu Di dalam Nama Yesus Ada Kebangkitan Kerana Itulah Di dalam Kisah Para rasul Ini Kalau kita Baca Keseluruhan Fasal Ini Mempelajari Dia Kita akan Lihat Bagaimana Sungguh-sungguhnya Murid Yesus Rasul-rasul Memberitakan Injil Walaupun Mereka Harus Menghadapi Berbagai-bagai Cabaran Bukan Kerana Dipaksa Kerana Mereka Memiliki Kebenaran If you Have the Truth You Sanggup Pergi Kemana Saja Untuk Sebarkannya Contoh Ini Soalan Untuk Kita Contoh Kalau Miri Ini Dilanda Dengan Satu Virus Yang Boleh Menyebabkan Setiap Kita Menjadi Zombie And Then You Have Antidote Untuk Menyembuhkan Adakah Kamu Akan Simpan Antidote Untuk Diri Kamu Sendiri Atau Kamu Akan Berikan Dia Kepada Setiap Orang Yang Memerlukan Pasti Kamu Akan Berikan If you Have The Truth Of course You Will Share The Truth Kan So Begitulah Tentang Kebangkitan Ini Kalau 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 Tidak Ada Kebangkitan Dalam Kristus Saya Rasa Kita Tidak Ada Alkitab Juga Pada Pagi Ini Tapi Kerana Ada Kebangkitan Iman Kita Dengan Yesus Tidak Sia-sia Pengorbanan Missionary Missionary Sebelum Ini Yang Menyebabkan Gereja Kita Masih Ada Saat Ini Pengorbanan Mereka Tidak Sia-sia Kerana Oleh Injil Oleh Injil Kerana Dalam Injil Ada Kebangkitan Dalam Nama Yesus Ada Kebangkitan Dan Yang Kedua Dalam Nama Yesus Ada Kuasa Dalam Nama Yesus Ada Kuasa Dalam Ayat Tujuh Mengatakan Lalu Petrus Dan Yohanes Dihadapkan Kepada Sidang Itu Dan Mulai Diperiksa Dengan Pertanyaan Ini Dengan Kuasa Manakah Atau Dalam Nama Siapakah Kamu Bertindak Demikian Wow Ditanya Lagi Mereka Berbuat Baik Berdoakan Orang Sembuh Orang Sembuh Dan Mereka Ditanya Lagi Dengan Kuasa Manakah Kalau Mereka Bertanya Dengan Kuasa Manakah Pasti Mereka Memikir Ada Kuasa Yang Lain Pada Masa Itu Mungkin Adanya Dukun Pada Masa Itu Apakah Kuasa Lain Daripada Kristus Dan Dalam Nama Siapakah Kamu Bertindak Dan Petrus Menjawab Dengan penuh Dengan roh kudus Dia mengatakan Dengan Nama Yesus Kristus Orang Nazareth Full Yang Kamu Salibkan Yang Kamu Reject Dengan Dengan Nama Nama Kami Doa Seperti Itulah Kalau Sudah Sampai Ketahap Itu Dalam Nama Yesus Ada Kuasa Karena Menurut Teks Kita Disini Kuasanya Itu Dia Menyembuhkan Orang Yang Lumpuh Itu Dan Kuasa Yesus Di Dalam Kehidupan Kita Ini Kuasanya Dia Menyembuhkan Kita Daripada Dosa Lepaskan Kita Daripada Ikatan Ikatan Yang Membuat Kita Tidak Dapat Mendekati Allah Dia Mematahkan Rantai-rantai Itu Dengan Kuasanya Di Saat Dia Mati Dan Bangkit Untuk Kita Itulah Kuasa Yang Ada Di Dalam Nama Yesus Kita Boleh Melihat Bagaimana Kuasa Yesus Itu Bekerja Terutamanya Dalam Kehidupan Kita Orang Percaya Setiap Orang Yang Mengaku Mengaku Bahawa Kristus Itu Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Dia Mengaku Kerana Dia Ada Kuasa Yaitu Kuasa Roh Kudus Yang Diam Di Dalam Dirinya Kenapa Yohannes Dan Petrus Berani Menghadap Mahkamah Agama Ini Kerana Satu Mereka Ada Kebenaran Dan Yang Kedua Ada Kuasa Kuasa Roh Kudus Yang Memberikan Kita Keberanian Keberanian Untuk Bersaksi Keberanian Untuk Meninggalkan Tabiat Lama Kita Keberanian Untuk Melepaskan Hal Hal Yang Tidak Bermakna Dan Terus Mengikuti Yesus Itulah Kuasa Yang Ada Di Dalam Nama Yesus Yang Pagi Ini Harus Kita Diingati Dan Disedari Kerana Kita Bukan Hanya Memuji Menyembah Allah Yang Berkuasa Tetapi Kuasa Itu Ada Di Dalam Kita Kita Hanya Perlu Berserah Penuh Kepada Kuasa Itu Supaya Kita Memiliki Kebenaran Untuk Menyatakan Kebenaran Itu Tentang Kristus Supaya Kita Boleh Melupakan Peristiwa Yang Dalam Firman Dan Dalam Kristus Kuasa Yesus Itu Wujud Di Dalam Diri Anda Oleh Itu Serahkanlah Diri Kamu Kepada Kristus Sepenuhnya Supaya Kamu Boleh Dipakai Tuhan Untuk Menjadi Belitanya Dimanapun Ya Seorang Hamba Tuhan Pernah Berkata Kita Semua Tidak Semua Dipanggil Untuk Menjadi Pendeta Tapi Semua Dipanggil Untuk Menjadi Pelita So Kita Memiliki Kuasa Itu Untuk Menjadi Pelita Untuk Juga Memberikan Terang Itu Kepada Orang Yang Memerlukan Sekarang Ini Banyak Yang Memerlukan Terang Saudara Saudari Karena Mereka Sangat Susah Mencari Jalan Keluar Dari Kegelapan Itu Oleh Itu Dengan Kuasa Yang Diberikan Kepada Kita Di Dalam Nama Yesus Dengan Ruh Kudus Yang Ada Dalam Kita Beranilah Kita Menyatakan Kebenaran Itu Menunjukkan Jalan Keluar Itu Kepada Mereka Kepada Terang Yang Akan Menyinari Kehidupan Mereka Terang Yang Akan Melepaskan Mereka Daripada Segala Ikatan Gelap Dan Mereka Akan Menemukannya Di Dalam Yesus Oleh Itu Di Dalam Nama Yesus Itu Kuasa Kuasa Yesus Menyembuhkan Menyelamatkan Melepaskan Oleh itu Kita Semua Juga Diberi Kuasa Iaitu Roh Kudus Di Dalam Kita Supaya Kita Dapat Melangkah Menurut Kehendaknya Dan Yang Ketiga Dalam Nama Yesus Ada Keselamatan Di Dalam Nama Yesus Ada Keselamatan Di Dalam Ayat 12 Mengatakan Dan Keselamatan Tidak Ada Di Dalam Siapapun Juga Selain Di Dalam Dia Sebab Di bawah Kolong Langit Ini Tidak Ada Nama Lain Yang Diberikan Kepada Manusia Yang Olehnya Kita Dapat Diselamatkan Tidak Ada Nama Lain Yang Diberikan Kepada Juru Selamat Itu Yaitu Nama Yesus Yang Juga Ertinya Penyelamat Dia Dia Penyelamat Dia Juru Selamat Tidak Ada Yang Dapat Menyelamatkan Kita Baik Pun Diri Kita Sendiri Ayat 12 Ini Dia Bukan Hanya Mengingatkan Bahawa Yesus Itu Juru Selamat Tetapi Dia Juga Merimainkan Kita We Cannot Save Ourself From Ourself And From Sin Apabila Kita Coba Untuk Menyelamatkan Diri Kita Itu Hanya Membawakan Kita Kepada Destruction Penghacuran Tetapi Oleh Tetapi Hanya Kristus Dapat Menyelamatkan Kita Daripada Dosa Kita Kerana Dialah Juru Selamat Dan Penyelamat Dan Mereka Menerangkan Disini Tidak Ada Di Dalam Siapapun Juga Ini Suatu Penegasan Kepada Mereka Yang Ada Di Dalam Mahkamah Pada Masa Itu Ahli Taurat Ahli Farisi Imam Besar Orang Seduki Siapakah Yang Reject Kristus Itu Dengan Berani Mereka Mengatakan Tidak Ada Nama Yang Lain Selain Daripada Dia There is No Other Name Other Than Jesus Itu Yang Dia Terangkan Kepada Mereka Supaya Mereka Supaya Kesaksian Mereka Itu Diteguhkan Karena Sudah Ada Bukti Mereka Menyembuhkan Orang Itu Kerana Oleh Nama Yesus So So Tidak Ada Lain Yang Ada Mereka Hanya Ada Yesus Saja So Di Dalam Nama Yesus Ada Keselamatan Keselamatan Yang Membawa Kepada Hidupan Yang Kekal Dan Keselamatan Yang Yang Membawa Kita Hidup Di Dalam Tangannya Tuhan Yesus Datang Untuk Mengubah Kegelapan Kita Menjadi Terang Mengubah Keputus Asaan Kita Menjadi Pengharapan Dan Menyelamatkan Kita Dari Dosa Dosa Kita So Apabila Kita Tahu Di dalam Nama Yesus Ada Keselamatan Itu Memberikan Kita Pengharapan So Whenever You Feel That You Want To Give Up Mau Berserah Mau Angkat Kain Putih Sudah Ingat Yang Menyelamatkan Kamu Sebelum Ini Juga Yang Menyertai Kamu Yang Menyelamatkan Kamu Sebelum Ini Juga Yang Akan Memuka Jalan Untuk Kamu Tidak Ada Yang Lain Oleh Itu Sentiasa Berharap Kepadanya Yang Sudah Menyelamatkan Kamu Ingat Kembali Kasihnya Tuhan Itu Ingat Kembali Kebaikan Tuhan Itu Anugerah Tuhan Itu Saudara Saudari Kerana Kerana Yang Akan Menguatkan Kamu Kerana Itu Juga Yang Akan Terus Memberikan Kamu Pengharapan Untuk Terus Maju Amen Kerana Itulah Di dalam Nama Yesus Adanya Keselamatan Apabila Kita Mendengarkan Itu Kita Merasa Secure Apa Secure Pastor Selamat Aman Walaupun Kamu Melepaskan Tangan Tuhan Tapi Tangan Dia Tetap Memegang Tangan Kita Manusia Masih Boleh Lose Grip Daripada Tangan Tuhan Tapi Tuhan Tidak Pernah Melepaskan Tangan Biar Itu Menjadi Peringatan Supaya Kita Terus Hold On To Christ Because Christ Hold On To You Amen Tiga Perkara Ini Dalam Nama Yesus Ada Kemangkitan Dalam Nama Yesus Ada Keselamatan Sorry Ada Kuasa Dan Dalam Nama Yesus Ada Keselamatan Tiga K Tiga Hal Yang Sangat Simple Ini Boleh Saya Katakan Dasar Ini Cukup Untuk Menyedarkan Kita Bahawa Yesus Itulah Segala Galanya Bagi Kita Kita Boleh Memiliki Apa Saja Di Dunia Itu Di Dunia Ini Tapi Itu Tidak Mencukupkan Tetapi Apabila Ada Kristus Ianya Sudah Cukup It is Enough Jesus Is Enough Christ Is Enough Bukan Bukan Kata Hal Hal Yang Lain Itu Tidak Perlu Tetapi Kalau Ada Kristus Adanya Damai Contoh Dalam Firman Tuhan Saya Gunakan Raja Solomon Orang Yang Dikaruniakan Hikmat Oleh Tuhan Memiliki Segalanya Istana Kalau Zaman Modern Ini Ferrari Kan Semua Tapi Dulu Kuda Kuda Yang Hebat Dia Orang Raja Lagi Tetapi Dia Tidak Dapat Menikmati Anugerah Tuhan Itu Kerana Dia Mengandalkan Mengutamakan Hal-hal Dunia Dia Memiliki Istri Denggundi Yang Banyak Sebelum Ini Rakyat Yang Mengasihi Dia Terus Menjadi Rakyat Yang Membenci Dia Dia Tidak Dapat Menikmati Kekayaan Kemewahan Itu Kerana Tidak Ada Tuhan Di Dalam Kehidupan Dia Saudara Saudari Apa yang Kita Boleh Belajari Daripada Kehidupan Raja Salomo Ini You Can Have Everything In This World Tapi Kalau Kamu Tidak Ada Kristus Kamu Tidak Ada Kepuasan Kamu Akan Terus Mau Lagi Mau Lagi Mau Lagi Tetapi Apabila Kamu Ada Kristus Dalam Kehidupan Kamu Kamu Walaupun Kamu Memiliki Segalanya Kamu Merasa Cukup Walaupun Kamu Sederhanakah Kamu Tidak Memiliki Apa yang Kamu Impikan Walaupun Kamu Ada Kristus Kamu Sudah Memiliki Segalanya Pebaik Pun Seseorang Sekarang Ini Di Dunia Ini Miskin Bagaimanapun Kalau Dia Mati Tetapi Ada Kristus Dia Adalah Orang Yang Beruntung Daripada Orang Yang Memiliki Segalanya Tapi Meninggal Dunia Tanpa Kristus So Ingat Di dalam Nama Yesus Ada Kebangkitan Di dalam Nama Yesus Ada Kuasa Di dalam Nama Yesus Ada Keselamatan Kerana Oleh Ketiga Hal Inilah Iman Kita Tidak Sia-sia Sampai Disini Saja Firman Tuhan Yang Saya Sampaikan Untuk Kita Kiranya Firman Pada Pagi Ini Meneguhkan Kita Menyegarkan Kita Dan Bahkan Terus Memberikan Derongan Kita Untuk Terus Berharap Dan Berjalan Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Dan Juga Diberi Kekuatan Oleh Ruh Kudus Mari Kita Berdoa Bapak Sorgawi Kami Berdoa Melalui Firman Tuhan Yang Sudah Kami Dengar Bersama Ini Bela Firman Mu Ini Terus Hidup Di Dalam Hidupan Kami Tuhan Yesus Berikan Kami Kemampuan Berikan Kami Kekuatan Tuhan Untuk Untuk Terus Menjalani Kehidupan Kami Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Dan Pagi Ini Firman Mu Mengajar Kami Bahwa Di Dalam Nama Yesus Ada Kebangkitan Di Dalam Nama Yesus Ada Kuasa Di Dalam Nama Yesus Ada Keselamatan Dan Biarlah Firman Mu Ini Terus Hidup Di Dalam Kami Tuhan Kerana Kami Percaya Firman Mu Adalah Firman Yang Hidup Terima Kasih Tuhan Buat Kesempatan Untuk Kami Mempelajari Firman Mu Pada Pagi Ini Tuhan Yesus Berkatilah Setiap Jemaat Tuhan Yang Menerima Firman Ini Mampukan Dan Biarlah Rauh Kudus Mu Yang Terus Bekerja Dan Memberikan Kuasa Pada Setiap Kami Untuk Menjadi Saksimu Untuk Menghidupi Hidupan Yang Sesuai Dengan Kemahuan Tuhan Terima Kasih Bapak Terima Kasih Yesus Terima Kasih Rauh Kudus Ini Doa Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amen Amin Amin Saya Mengajak Kita Semua Jumat Berdiri Kita Bawakan Lagu Yang Keempat Tinggikan Nama Yesus Tinggikan Nama Karena Nama Yesus Nama Yang Sungguh Luar Biasa Seperti Firman Yang Telah Disampaikan Nama Yesus Ada Kebangkitan Nama Yesus Ada Kuasa Nama Yesus Ada Keselamatan Oh Thank you Kami ingin Terus Memuji Menyembah Mu Ya Tuhan Meninggikan Namamu Ya Tuhan Karena Namamu Yang Sungguh Luar Biasa Tiada Nama Lain Karena Namamu Memberikan Kami Kekuatan Kuasa Kebangkitan Dan Keselamatan Oh Jesus Oh Bawa kita Lagu Ku bersyukur Padamu Tuhan Yes Atas Kasih Mu Ku Bermasmur Bagi Namamu Yang Kudu Yesus Sebab Engkau Kebenaranku Padamu Ku Percaya Tuhan Betapa Mulianya Tuhanku Ku Rindu Menyatakan Tinggikan Tinggikan Dirimu Sesungguh Mengatasi Langit Kebesaran Tuhan Mengatasi Bumi Tinggikan Tinggikan Terimu Terimu Hanya Kau Yesus Berikut Kuat Mengatasi Mengatasi Lantimu Kemuliaan Tuhan Tuhan Mengatasi Tuhan Tuhan Mengatasi Tuhan Terimu Mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan. Mengatasi pulih, dirikan dirimu. Mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan. Kebesaranmu, Tuhan. Kemuliaanmu Tuhan. Mengatasi pulih. Kebesaran, namamu ditinggikan. Aleluia. Namamu yang besar, namamu yang mulia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yes, Jesus. Hanya namamu Tuhan. Kami tinggikan Tuhan dalam hidup kami. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Tuhan. Tuhan, tiada nama lain di dalam hidup kami. Hanya namamu ya Tuhan. Hanya namamu yang sungguh besar. Hanya namamu yang kami muliakan. Hanya namamu ya Tuhan. Akan memberikan kami kebangkitan di saat kami terjatuh. Engkau angkat kami ya Tuhan. Namamu ya Tuhan, Yesus. Namamu juga akan memberikan kekuatan kuasa di saat kami lemah. Oh, Lord Jesus. Dan saat kami merasakan kami tidak layak. Atau kami merasakan ya Tuhan. Kami telah banyak dosa ya Tuhan Yesus. Silap kami ya Tuhan. Tapi dengan namamu ya Tuhan, kami terus diselamatkan. Karena namamu ada keselamatan. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Karena engkau telah hadir ya Tuhan Yesus Kristus. Turun ke dunia ini ya Tuhan. Dan disalipkan dengan darahmu ya Tuhan. Kau telah tebuskan kami ya Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Thank you karena kasihmu Tuhan. Oh, Jesus. Hallelujah. Hey, Jesus. Hanya namamu. Hanya namamu Tuhan. Hey, Jesus. Apapun ya Tuhan kami lalu ya Tuhan. Hanya namamu ya Tuhan. Terpahat dalam hati kami. Terpahat dalam ingatan kami ya Tuhan Yesus. Karena engkau akan terus memampukan kami. Dalam apapun kami lakukan. Dan apapun yang kami lalui ya Tuhan Yesus. Namamu yang sungguh luar biasa. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Tuhan. Thank you, Lord. Karena kami percaya ya Tuhan. Kau telah hadir bersama dengan kami. Pada ibadah hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kami ya Tuhan. Di saat ini berada ya Tuhan. Kau percaya. Rohmu ya Tuhan. Telah bersetakan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kau percaya ya Tuhan Yesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan. Kami akan balik pulang dari tempat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan. Rohmu ya Tuhan bersetakan kami ya Tuhan. Kemanapun kami pergi sebentar lagi ya Tuhan. Sepanjang minggu ini ya Tuhan. Biar Engkau terus berserta dengan kami. Roh Kudusmu berserta dengan kami. Beri pelindungan pada kami ya Tuhan Yesus Kristus. Biar apa yang kami lakukan. Kami terus dalam pelindungan-Mu. Dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dan apa yang kami perlakukan sepanjang minggu ini. Apapun yang keluar daripada mulut kami ya Tuhan. Terus memberi kekuatan pada orang di sekeliling kami ya Tuhan. Memberi pemulihan ya Tuhan. Memberi kesaksian yang luar biasa ya Tuhan Yesus Kristus. Kerana ya Tuhan ada Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar apapun kami lakukan ya Tuhan. Namamu terus dimuliakan ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Bagi yang bersama dengan kami melalui online ya Tuhan. Dimanapun mereka berada di saat ini. Mungkin bekerja ya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Dengan berkati yang berlimpah-limpah. Berikan mereka ya ketenangan ya Tuhan. Dan wisdom dalam melakukan pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan kepada yang dalam punya bisnes ya Tuhan. Kau terus memberkati mereka dalam karya mereka ya Tuhan. Kepada mereka yang ibu ya Tuhan. Housewife Lord Jesus. Engkau juga terus memberkati ibu-ibu ini terus dengan punya hati. Suka cita melayani keluarganya Tuhan Yesus Kristus. Kerana pekerjaan itu sungguh luar biasa. Sungguh baik ya Tuhan. Dan apapun ya Tuhan pekerjaan kami. Bagi yang belum ada kesempatan ya Tuhan diberikan dalam pekerjaan. Engkau terus memberkati mereka. Kau buka pintu-pintu peluang bagi mereka ya Tuhan. Sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus. Sesuai yang engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Supaya mereka terus dapat memberkati orang sekeliling dengan apa yang mereka ada ya Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi ya anak dan adik kami ya Tuhan. Dalam pelajaran ya Tuhan. Dalam persekolahan baik sekolah. Tadi kan rendah menengah semuanya universitas. Di mana pun mereka bersama di saat ini ya Tuhan. Kau terus lindungi anak-anak kami. Anak-anak kami ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau pakai mereka di dalam persekolahan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka ini menjadi berkat kepada rakan-rakan di sekeliling mereka. Biarpun mereka anak kecil ya Tuhan. Tapi Engkau pakai mereka dengan sungguh luar biasa. Menjadi light and soul wherever they are. Lord Jesus Christ. Kami percaya ya Tuhan. Engkau terus berkarya di sekeliling kami. Di peringkat awal sekalipun umur kami. Dari bayi sekali hinggalah yang dewasa ya Tuhan Yesus Kristus. Oh Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Lord Jesus bagi semua kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak atas kasih-Mu Tuhan. Kepada kami sepanjang hidup kami. Haleluya, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang hari pada hari ini. Dan kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Dan selamat berhujung minggu. Terima kasih. 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 Terima kasih.